Rekomendasi rumah Surabaya Timur yang sudah siap bunyi, semi furnish juga. Rumah berkonsep modern skandinavian ini dilengkapi dengan inner courtyard dan skalet yang sangat cantik sekali. Penasaran gimana dalamnya? Yuk kita lihat ke dalam. Rumah ini memiliki ukuran 97 meter persegi dengan dimensi 6,25 x 15,5 serta luas bangunan 145 meter persegi. Rumah ini fasadnya mengusung konsep modern skandinavian ya sahabat Dibi. Udah kelihatan ya, permainan fasadnya dengan bentuk segitiga disertai dengan aksen kayu di bagian atas dan bagian depan rumahnya. Didominasi warna putih menjadikannya terang dan minimalis. Serta ada sedikit sentuhan industrial pada pagarnya yang pastinya sudah ikut juga ya sahabat Dibi. Untuk karpotnya berkapasitas 2 mobil dan sudah dilengkapi taman di sisi sampingnya. Sebelum masuk, kita mau ingetin sahabat Dibi ya. Untuk bisa follow IG kami di adddibi.ray dan juga tiktok kami di dibi underscore ray. Untuk mendapatkan info properti terbaru. Yuk kita masuk. Yuk sahabat Dibi, kita langsung masuk ke dalam. Oke sahabat Dibi, kita sudah sampai di ruangan pertamanya ya, yaitu mini foyer. Di sini tidak terlalu besar, tapi kita bisa langsung disambut oleh bench kayu dan juga kaca yang tinggi dari floor to ceiling. Ruangan ini menghadap langsung ke inner courtyardnya. Tapi nanti dulu ya lihatnya, kita ke living diningnya dulu. Area living diningnya ini open space ya sahabat Dibi. Bisa kita lihat living roomnya ini skandinavian banget. Dengan interior yang simple dan minimalis. Semua yang sahabat Dibi lihat di video ini bisa kalian dapatkan jika membeli rumah ini. Disertai 4 unit AC. Di depan living roomnya ada kabinet TV dan juga wall panel yang cantik sekali. Ini arahnya vertikal ya sahabat Dibi biar rumahnya kelihatan tinggi. Dan juga di atas sudah dilengkapi dengan downlight lamp di setiap ceilingnya. Di wall panelnya ini ada kamuflustor yang menuju langsung ke kamar mandi di bawah tangga ya sahabat Dibi. Ini cantik nih sahabat Dibi, sudah ada LED lamp di terminnya. Dan sudah dilengkapi dengan closet, westafel, dan shower. Kita lanjut ke dining roomnya ya. Dining roomnya ini minimalis juga ya sahabat Dibi. Dengan pendant lights di atasnya. Dan juga ini ada kombinasi industrial karena menggunakan pipa-pipa gitu ya sahabat Dibi. Untuk top table-nya sendiri menggunakan granit dengan kapasitas 4 orang. Di sebelahnya ada inner cordial ya yang sudah kita bahas tadi. Di sini cantik sekali biarpun tidak terlalu besar yang bisa dibuka dengan sliding door. Ini sudah menggunakan dek kayu ya sahabat Dibi dan juga void yang sangat tinggi untuk memaksimalkan perputaran udaranya. Kita lanjut di kamar lantai satunya ya sahabat Dibi. Kamar ini bisa digunakan untuk kamar tamu, ruang kerja, kamar anak, dan lain sebagainya. Untuk lantainya sudah menggunakan flooring kayu. Di sini juga ada pet AC ya sahabat Dibi dan juga jendela yang menghadap langsung ke inner cordial. Kita langsung ke area terakhir di lantai satu ya sahabat Dibi yaitu kitchen dan service area. Di sini bisa kita lihat kitchennya ini minimalis banget. Sudah dilengkapi dengan sink, kompor, cooker root, dan kabinet-kabinet yang luas ini. Yang pastinya bisa untuk menyimpan banyak banget peralatan perang ibu-ibu untuk memasak. Lalu untuk material top table-nya menggunakan marmer ya sahabat Dibi. Kita langsung masuk ke service area-nya ya sahabat Dibi. Di sini bisa kita lihat sudah ada tempat untuk mencuci sendiri. Di sini ada perpitaan tingginya ya. Lalu ada juga jemuran dan juga ada kamar nopi kaca di atasnya. Lalu di belakang saya ini sudah ada kamar ART yang ada kamar mandi dalamnya. Sebelum ke lantai dua, saya mau menunjukkan salah satu part favorit di rumah ini yaitu apa? Tangganya. Tangganya ini bagus banget sahabat Dibi. Bisa jadi tempat foto-foto juga loh. Jadi rumah ini bisa sekaligus studio foto gitu ya. Sekarang kita lanjut ke lantai dua yuk. Ya sahabat Dibi ini adalah lantai duanya. Di area pertama ini adalah landing area. Yang dapat digunakan sebagai area bermain anak atau area hobi. Di lantai dua ini terdapat dua kamar tidur. Yang pertama adalah kamar anak. Dan yang kedua adalah master bedroom yang sudah dilengkapi dengan end suite bathroom. Yuk kita langsung ke kamar pertamanya. Di kamar anak ini memiliki ukuran sekitar 3x3. Di mana kamar ini sudah dilengkapi dengan jendela yang menghadap ke inner kodian. Dan kamar ini sudah dilengkapi dengan end suite bathroom yang lengkap dengan shower, wastafel dan juga kloset. Ya sahabat Dibi sebelum lanjut ke master bedroomnya, bisa kita lihat semua pintu di rumah ini sudah floor to ceiling dan menggunakan pivot. Yuk sekarang langsung lanjut ke master bedroomnya. Begitu masuk, kita menemukan area walk-in closet. Di mana terdapat meja rias dan juga wardrobe di sisi kanan dan kirinya. Lalu terdapat kamuflacer door yang mengakses ke end suite bathroom. Yang sudah dilengkapi dengan closet, shower dan juga wastafel. Lalu lanjut ke area bedroomnya. Master bedroom ini hidaman banget sahabat Dibi. Di mana floor to ceilingnya sangat tinggi. Membuat master bedroom ini terlihat lega. Sudah lengkap dengan bed dengan ukuran 180x200. Dan dilengkapi dengan nakas di sisi kanan dan kirinya. Ruangan ini terang. Karena terdapat jendela di bagian depannya. Dan di bagian tengah terdapat working area. Gak lupa juga terdapat kabinet untuk meletakkan TV. Dan yang terakhir terdapat AC ketika sahabat Dibi membeli rumah ini. Jadi gimana sahabat Dibi untuk rumah yang satu ini? Bagus banget kan? Rumah brand new house dengan desain masa kini. Sudah semi furnished. Jadi enak banget. Tinggal masuk aja langsung bawa koper. Ini lokasinya ada di Mulesari. Perumahan yang lokasinya strategis di Surabaya Timur. Dekat dengan berbagai komersial area. Rumah sakit. Sekolah. Dan selangkah aja menuju jalan raya ITS dan Kertajaya. Oh iya, ini kalau kemarin deket banget lho. Paling 5-10 menit aja sudah sampai. Untuk open price rumah cantik ini berada di 2 M-an. Harga yang worth it untuk rumah semi furnished dan brand new house. Sahabat Dibi pasti tertarik kan? Yuk langsung jadwalin aja private store-nya. Nomornya ada di kolom deskripsi di bawah ya. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini sebanyak-banyaknya ya. Dan komen di bawah ini kira-kira kita harus review rumah mana lagi nih. Sahabat Dibi juga bisa download aplikasi kita DB Deals untuk mencari update-update rumah terbaru. Ada di App Store dan di Play Store. Sampai ketemu di video selanjutnya. Saya Hogan. Saya Hendra. DPR Real Estate Indonesia. Deliver the best property for you. Terima kasih telah menonton! Selamat menonton!